Terima kasih. Terima kasih. Hai. Dan saya sangat gembira hari ini bahwa mereka menunjukkan di permainan. Jadi, sejujurnya... Saat Bacema ungkap satu fakta bahwa Mega laku di Eropa. Kara langsung konfirmasi ke Mega. Kabar begitu baik, Mega siapkan diri ke Liga Eropa setelah V-League. Potensi Mega Wati di dunia volley memang masih awal. Sebab usia Mega masih cukup mudah dan dirinya berpotensi bisa terus menanjak karirnya jika mampu terus berkembang. Bisa dibilang impian tembus ke Eropa masih besar karena Mega pernah mengatakan bahwa dirinya suatu hari ingin bermain di salah satu klub Liga Turki. Mega juga bermimpi bersaing dengan pemain top dunia. Dan semua itu bisa Mega wujudkan jika dirinya melakukan abroad ke Eropa. Kompetisi bola voli nasional Pro Liga 2024 sudah tuntas di gelar. Jakarta Bin menjadi juara di bagian putri. Sedangkan Jakarta Bayangkara Presisi menjadi kampion bagian putra. Kemenangan Jakarta Bin atas elektrik PLN di set kelima. Kemenangan ini membawa Jakarta Bin menyegel-gelar juara perdana-nya di Pro Liga. Sedangkan itu Jakarta elektrik PLN gagal menambah koleksi gelarnya sebagai tim tersukses di Pro Liga dengan menjadi tujuh gelar. Jakarta Bin juga menempatkan bintangnya. Bekawati Hanger Sri sebagai pemain terbaik. Danai Sriwakata Maitekul juga menjadi pelatih terbaik dan Karabacemba menjadi blocker terbaik. Namun selesainya Pro Liga musim ini membuat tugas para pemain asing yang saat ini membela masing-masing klub selesai pula dan harus kembali ke negara mereka masing-masing. Dan tak hanya membawa kenangan manis di Indonesia sebab ternyata cerita setelah Pro Liga banyak pemain asing yang membawa nama Mekawati ke pelatih klub Eropa. Bahkan setelah Kara kembali ke Eropa dirinya mendapatkan pesan dari pelatih Eropa bahwa mereka tertarik kepada Mega. Mega yang dihubungi oleh Kara merasa kabar ini sangat baik karena bisa membuat dirinya selangkah lagi menuju mimpinya lebih dekat. Namun Mega baru bisa bersaing di Liga Eropa setelah V-League karena dirinya sudah berjanji kepada Ko Heiqin untuk membawa Red Spice juara terlebih dahulu. Sekarang fokus Mega ada di Liga Korea namun sebelum itu semua terjadi Mega akan tampil di ajang Civil League untuk membuktikan bahwa Mega mampu membawa nama Indonesia berjaya di Asia Tenggara. Dan setelah Steve V-League berakhir Mega tak akan menyianyikan musim depan di Korean V-League untuk bisa membawa Red Spice ke puncak tertinggi Liga Korea. Dan tahun ini fokus Mega juara untuk Red Spice karena dirinya pastinya akan membalas semua yang diberikan oleh Red Spice karena memberikan dirinya kesempatan untuk bisa tampil di salah satu Liga terbaik di Asia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!